Kiki Amalia hamil anak pertama di usia yang tak lagi muda, yakni 41 tahun. Meskipun begitu, ia sangat ingin bisa melahirkan secara normal. Meski banyak yang menyarankan untuk melahirkan secara sesar demi mengurangi rasa sakitnya, namun istri Agung Nugraha tersebut sudah bertekad bulat ingin melahirkan normal. Oleh sebab itu, Kiki Amalia banyak melakukan berbagai upaya agar bisa melahirkan normal, salah satunya dengan yoga. Kiki Amalia mengaku rutin melakukan yoga hamil seminggu sekali dan semakin intens seiring dengan HP-nya yang semakin dekat. Yoga prenatal adalah praktik yoga yang dirancang khusus untuk ibu hamil, dengan penekanan pada gerakan yang lembut, pernafasan yang terkontrol, dan relaksasi. Selama kehamilan, tubuh ibu hamil mengalami perubahan fisik yang signifikan. Yoga prenatal membantu memperkuat otot-otot inti, misalnya otot punggung dan panggung sehingga dapat membantu mengurangi ketidaknyamanan dan nyeri pada area tersebut. Gerakan dan peregangan dalam yoga prenatal juga meningkatkan fleksibilitas tubuh, sehingga melancarkan proses persalinan. Yoga prenatal juga membantu mengurangi stres, kecemasan, dan ketegangan emosional melalui gerakan yang lembut dan pernafasan yang dalam. Praktik ini juga meningkatkan produksi hormon endorfin yang mempengaruhi perasaan bahagia. Dengan demikian, ibu hamil dapat merasa lebih stabil dan tenang selama melahirkan. Melalui latihan pernafasan yang terkontrol, ibu hamil juga dapat menghadapi kontraksi dengan lebih baik. Terima kasih. Terima kasih.